Cula naga pendekar sakti jilid 10. Berpikir begitu Soan Lo Chin Jin segera merangkapkan kedua tangannya, berdiri tegak di tempatnya katanya nyaring, Patu Yei Tai Su sudahlah. Pinto kira tentu kalian mau percaya bahwa Pinto dari Butong San. Pat Kuatin waktu itu sudah terbentuk lagi masing-masing sudah kembali pada kedudukan pintu yang menjadi pos mereka, Su Tai Su ingin memberikan perintah untuk membuka serangan, waktu Soan Lo Chin Jin berkata begitu, dia jadi ragu-ragu. Dia memang lihai. Tampaknya memang dari Butong San tapi keadaan sudah berlangsung demikian, kalau kami melayani terus, belum tentu tosubau itu dapat kami rubuhkan, kalau sampai pihak kami yang rubuh di tangannya, berarti muka kami akan hilang. Sekarang boleh dibilang kami. Dalam keadaan berimbang, tidak ada yang kalah dan menang. Setelah mengawasi Soan Lo Chin Jin, bimbang sejenak, Su Tai Su bilang, baiklah apa yang kau inginkan. Soan Lo Chin Jin tersenyum sabar. Pinto mempunyai urusan penting yang harus dirundingkan dengan Teng Sin Hong Tio, harap Tai Su mau membawa Pinto menghadap padanya. Su Tai Su bimbang, namun akhirnya mengangguk. Baiklah, mari ikut aku sambil berkata begitu, dia mengibaskan tangannya. Barisan Pat Kuatin segera bubar, tapi mengambil kedudukan tetap bersiap sedia menghadapi sesuatu jika si tosut tua ini men gie ya. Girang Soan Lo Chin Jin, dia mengucapkan terima kasih dan ikut rombongan pendepa itu ke Siawe Lim Sia. Teng Sin Hong Tio kaget diberitahukan tentang kedatangan Soan Lo Chin Jin undang masuk perintah Hong Tio itu, yang segera keluar untuk menyambut. Ketika berada di ruang tamu, dilihatnya Soan Lo Chin Jin tengah menantinya, dengan cepat pendeta ketua Siawe Lim Sia ini merangkapkan kedua tangannya. Omi Tohut, kiranya kami menerima rejeki besar dengan kunjungan Sian Jin. Soan Lo Chin Jin merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Sudah hampir 20 tahun kita tidak bertemu, apakah Hong Tio baik-baik saja? Tanda tanya. Teng Sin Hong Tio tersenyum. Lo Chin kira siapa yang telah membuat murid-murid lo Chin kalang kabut, tidak taunya Sian Jin yang menggoda mereka. Pantas. Pantas. Hampir saja lo Chin mengerahkan murid-murid lain, karena menerima laporan ada orang jahat yang hendak mengacau di Siawe Sitsan. Tanda petik. Keduanya tertawa. Dan kemudian Teng Sin Hong Tio bertanya lagi, Oyea, mari kita mengobrol di dalam. Teng Sin Hong Tio dengan Soan Lo Chin Jin ternyata merupakan sahabat-sahabat yang saling menghormati, sambil tertawa mereka jalan berendeng ke ruang tamu kuil itu. Murid-murid Siaw Lim Sia saling pandang, rupanya mereka keliru telah merintangi Soan Lo Chin Jin, yang semula mereka duga sebagai Tojin yang hendak mengacau di Siaw Lim Sia. Setelah Totong menyediakan teh buat tamu ini, sambil tertawa Soan Lo Chin Jin bilang, betul-betul mengagumkan, murid-murid Siaw Lim Sia hampir. Saja membuat Pinto tidak sanggup untuk melangkah maju satu tindak pun. Tidak percuma, di gedung naga tentu berdiam naga-naga kecil yang tangguh. Sian Jin terlalu memuji, justru semua itu disebabkan kekeliruan anak-anak itu, yang melaporkan tidak jelas. Kalau dipikir-pikir, memang kesalahan ada di pihak Pinto, yang tidak segera mengirim kartu nama, tertawa Soan Lo Chin Jin. Oyea belum lama yang lalu Lo Cheng sudah perintahkan Tang Bun Sute pergi menghadap ke Butong, apakah Tan Bun Sute sudah tiba di sana? Tanya Teng Sin Hong Tio. Muka Soan Lo Chin Jin mendadak berubah guram. Ya, kedatangan Pinto kemari justru untuk membicarakan masalah itu, di dalam persoalan ini mengandung teka-teki yang agak membingungkan, kata To Su tersebut. Tang Bun Su Heng sudah tiba di tempat kami tapi keadaannya benar-benar mengherankan. Teng Sin Sian Su yang biasa tenang, sekali ini jadi gelisah juga. Sepasang alisnya mengkerut. Dengan tajam mengawasi Soan Lo Chin Jin, tanyanya tak sabar, apa yang terjadi pada Teng Bun. Soan Lo Chin Jin menggeleng sambil menghela nafas panjang. Tidak apa-apa, sampai kini Teng Bun Su Heng masih berada di kubil kami. Tetapi hari itu, kedatangannya diantar oleh seorang gadis. Apa Teng Sin Hong Tio berseru kaget. Keadaan Teng Bun Su Heng waktu itu cukup. Mengherankan, ia seperti lupa diri, bicaranya pun tidak karuan, seperti seorang, yang tidak memiliki kesadaran sepenuhnya. Bertambah kaget Hong Tio Siao Lim Sie. Inilah peristiwa yang benar-benar mengherankan. Teng Bun Sian Su adalah Sute Hong Tio Siao Lim Sie, yang kepandainya sangat tinggi. Hampir boleh dibilang ia sudah tidak mempunyai tandingan. Jika Teng Bun Jin Butong Pei hendak mencelakainya, pun hal itu rasanya tidak mungkin. Tapi sekarang, Soan Lo Chin Jin justru membawa berita bahwa Teng Bun dalam keadaan tidak sadar, seperti orang yang kehilangan ingatan, diantar oleh seorang gadis. Apa yang terjadi sebenarnya? Sian Jin tanya Teng Sin Sian Su tak sabar. Soan Lo Chin Jin menghela nafas. Peristiwanya terjadi demikian. Pagi itu dua orang murid kami di luar kuil bertemu dengan Teng Bun. Su Heng, yang tengah berjalan akan berkunjung ke Butong Pei kami, bersama dengannya ada seorang radis berusia 18 tahun, bermuka cantik. Gadis itu yang menjelaskan bahwa Teng Bun Su Heng dari Siao Lim Sie dan ingin berkunjung ke Butong San kami. Kami tetua-tetua Butong tentu saja gembira menerima kunjungan ini dan menyambut keluar. Tapi bukan kepala ngeran kami, karena Teng Bun Sun Neng selalu bilang, «Liong kak! Liong kak! Selaka! Akan hancur semuanya!» Dan selalu bicara begitu, tidak ada kata lain yang diucapkannya. Seakan juga Teng Bun Sian Su hilang ingatan kami segera menanyakan pada gadis yang mendampinginya. Gadis itu mengakui sebagai seorang yang kebetulan bertemu dengan Teng Bun Su Heng, dan mengantarkan ke Butong San, kemudian dia pamitan setelah menyerahkan kepada kami sepucuk surat. Muka Teng Sin Sian Su berubah hebat, dia khawatir bukan main mendengar keadaan sutenya seperti itu. Lalu bagaimana tanyanya tak sabar? Kami curigai gadis itu, tapi kami jelas tidak bisa menahannya untuk minta keterangan lebih jauh. Apalagi gadis itu sudah pergi dengan segera. Siong Kye Su Heng, Chi Yang Bun Jin kami, segera membuka surat itu, ternyata isinya mencurigakan benar selengkapnya sebagai berikut. Siong Kye To Jin, kami mohon kemurahan hatimu untuk mengantarkan pulang Teng Bun Sian Su ke Siaulim Sia karena tampaknya Teng Bun Sian Su mengalami peristiwa yang membuat ia jadi pelupa. Kami menemukannya ia sedang duduk di muka sebuah rumah di kaki gunung Butong San, karenanya kami menitipkannya pada pihak Butong Pei. Surat itu tidak mencantumkan nama si pengirim. Muka Teng Sin Sian Su berubah semakin hebat dia gusar bercampur kuatir. Gusar ada orang yang mencelakai Teng Bun Sian Su kuatir untuk keselamatan adik seperguruannya lapun memanggil Teng Lang Sian Su dan Teng Lu Sian Su untuk ikut mendengarkan cerita Soan Lo Chin Jin. Setelah meminum tehnya, Soan Lo Chin Jin melanjutkan ceritanya, waktu itu Siong Kye So Heng jadi curiga, apalagi melihat keadaan Teng Bun Sian Su seperti itulah segera menduga dalam peristiwa ini pasti terdapat sesuatu yang tidak beres. Bahkan, Siong Kye So Heng menduga dengan meminjam tangan Butong Pei untuk mengirim pulang Teng Bun Sian Su ke Siaulim Sie, hal itu untuk menambah ruat urusan, di mana Butong Pei seakan ingin diadu dombakan semakin hebat dengan pihak Siaulim Sie. Soan Lo Chin Jin terdiam sejenak, baru kemudian melanjutkan, seperti kita semua ketahui, baru-baru ini timbul salah paham di antara murid-murid dua. Pintu perguruan, Butong dan Siaulim Sie. Semula Siong Kye So Heng menduga bahwa salah paham itu disebabkan oleh sikap murid-murid Siaulim Sie yang mungkin terlalu sombong. Tapi dengan adanya peristiwa ini, seketika Siong Kye So Heng lersadar, bahwa selama ini kami tengah diadu domba. Justru kalau kami mengantarkan Teng Bun Sian Su ke Siaulim Sie, berarti salah paham itu akan bertambah besar. Di waktu itu Siong Kye So Heng yakin, ada pihak ketiga yang menginginkan bentrokan semakin hebat antara Butong dengan Siaulim. Bagaimana dengan So Heng kami tanya Teng Lu yang tidak bisa menahan diri, karena geram dan berkhawatir. Soan Lo Chin Jin menghela nafas panjang-panjang. Surat itu seperti membuka pikiran kami. Ada pihak ketiga yang bekerja menginginkan Butong dengan Siaulim bentrok dan hubungan baik selama ini menjadi rusak. Segera Siong Kye So Heng memeriksa keadaan Teng Bun Sian Su, keadaannya benar-benar luar biasa, ia seperti hilang ingatan. Selalu yang diucapkannya adalah, Liong Kak akan hancur semuanya. Liong Kak, tidak ada keterangan berarti yang bisa diberikan Teng Bun Sian Su, karena selalu juga ia berkata cuma kata-kata itu belaka, walaupun Siong Kye So Heng berusaha bertanya berbagai hal. Yang lebih luar biasa Siong Kye So Heng tidak melihat tanda-tanda luka di diri Teng Bun Sian Su, hanya pikirannya yang jadi tidak beres, karena yang diucapkannya selalu Liong Kak, Liong Kak saja. Muka Teng Sin, Teng Lu dan Teng Lang bertiga berubah hebat, mereka gelisah sekali. Kini Teng Bun Sute masih berada di Butong San. Tanda tanya-tanya Teng Sin Hong Tio, setelah bisa menenangkan sedikit perasaannya. Soan Lo Cincin mengangguk. Ya, sementara ini Siong Kye So Heng berusaha merawatnya. Dengan mempergunakan Im Chiu Hikang coba untuk memulihkan pikiran Teng Bun Sian Su. Kaget Teng Sin Sian Su bertiga adik seperguannya, karena Im Chiu Hikang merupakan lewekang tertinggi dari Butong Pei. Jika tidak dalam keadaan terpaksa, tenaga salep itu tidak akan dipergunakan oleh tokoh Butong, karena setiap penggunaan Im Chiu KHI Kang akan meminta tenaga yang sangat besar. Sekarang Siong Kye Chin Jin, Chi Yang Bun Jin Butong Pei, mempergunakan Im Chiu Hikang untuk mengobati Teng Bun Sian Su. Hal ini merupakan hal yang sangat mengejutkan, karena jika Butong Chi Yang Bun itu memergunakan Hikangnya tersebut, apalagi untuk suatu pengobatan, ia harus mengorbankan semangat dan tenaganya cukup besar untuk memulihkan. Semangat dan tenaganya diperlukan waktu semedi tiga bulan. Teng Sin Hang Tio segera berdiri, merangkapkan kedua tangannya. Terima kasih atas jerih payah Siong Kye Chi Yang Bun Jin, nanti tolong sampaikan rasa terima kasih kami kepadanya jika Chin Jin sudah pulang. Soan lo Chin Jin cepat-cepat membalas hormat Hong Tio Siaulim Sie. Itulah kewajiban kami. Salah paham yang pernah terjadi di antara pihak kita adalah perbuatan orang ketiga, karenanya Siong Kye Su Heng perintahkan aku menghadap kemari, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, agar kita tidak diadu domba lebih jauh. Di samping itu Pin Cha pun diminta merundingkan tindakan apa sebaiknya untuk menghadapi peristiwa ini, terutama terhadap diri Teng Bun Sian Su. Teng Sin Sian Su menghela nafas. Aneh gumam ketua Siaulim Sie ini. Kepandaian Teng Bun Sute sudah sulit diukur, jarang ada orang bisa menandinginya, apalagi membuatnya tidak berdanya seperti itu. Iinu siluman apakah yang telah dipergunakan membuat Teng Bun Sute jadi tak berdanya seperti itu? Muka Teng Lu Sian Su dan Teng Lang Sian Su muram. Teng Bun Sian Su selalu bilang tentang liongkak, apakah Hong Tio mengetahui perihal liongkak itu tanya Soan Lo Chin Jin. Teng Sin Sian Su menggeleng. Baru sekarang kami mendengarnya. Benda apakah liongkak, culanaga, itu? Apakah di dunia ini memang terdapat naga, sehingga ada culanya? Soan Lo Chin Jin jadi mengerutkan alisnya, ikut bangun dan heran. Semula maksud kunjungannya ke Siaulim Sye selain untuk menyelesaikan salah paham antara murid-murid Butong dengan murid-murid Siaulim Sye pun ia ingin mengetahui apa sebenarnya liongkak itu yang selalu disebut-sebut oleh Teng Bun Sian Su. Tapi kini harapannya jadi habis, karena Teng Sin Sian Su sendiri tidak mengetahui perihal liongkak itu. Segera mereka berunding, sampai menjelang malam hari barulah Teng Sin Sian Su memutuskan Teng Lu Sian Su dan Teng Lan Sian Su akan turun gunung ikut dengan Soan Lo Chin Jin, membawa pulang Teng Bun Sian Su. Dalam kesempatan itu Soan Lo Chin Jin sekali lagi menekankan, bukan Pinto tidak mau membawa serta pulang Teng Bun Sian Su ke Siaulim, tapi menurut Song Kiai Su Heng salah paham di antara kedua pihak bisa bertambah besar kalau Pinto membawa pulang Teng Bun Sian Su, bisa menambah besar kecurigaan pihak Siaulim. Pada murid-murid kami telah diberitahukan bahwa selama ini ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba antara Butong dengan Siaulim dan selanjutnya kami perintahkan agar mereka tidak boleh memusuhi lagi pendekta-pendekta Siaulim. Harapan Song Kiai Su Heng pun demikian, agar Hang Tio mau menjelaskan duduk persoalannya kepada murid-murid Siaulim ini mencegah timbulnya urusan yang tidak mengembirakan, di mana pihak ketiga itu bertepuk tangan dan tertawa senang kalau melihat kita saling cakar-cakaran. Teng Sin Sian Su mengangguk. Ya, memang Loceng akan memberitahukan pada mereka semua tentang hal itu tetapi Sian Jin, siapakah kiranya menurut Sian Jin orang ketiga itu? Justru sejauh itu Pinton masih belum mengetahui. Sampai siapa adanya gadis cantik jelita yang mengantarkan Teng Bun Sian Su ke kuil kami, masih belum kami ketahui. Orang ketiga itu bukan hanya terdiri satu orang saja, pihak ketiga itu terdiri dari banyak orang, yang mungkin tengah melakukan sesuatu yang tidak beres dalam rimba persilatan. Benar-benar Teng Sin Sian Su bertiga sutainya dan Soan Loceng Jin dibuat bingung oleh peristiwa ini. Tetapi akhirnya diputuskan yang paling utama ialah membawa Teng Bun Sian Su pulang ke Siaulim Sia. Dua hari Soan Loceng Jin berdiam di kuil Siaulim Sia, akhirnya pamitan dari Hong Tio Siaulim Sia. Bersama Teng Lang Sian Su dan Teng Lu Sian Su. Soan Loceng Jin bertiga kembali ke Butongpei. Seperginya Soan Loceng Jin, Teng Sin Hong Tio segera mengumpulkan murid-murid Siaulim Sia dan memberitahukan apa yang sudah terjadi, kemudian perintahkan murid-murid angkatan kedua, Wiesin Sian Su dan yang lain ma, turun gunung untuk melakukan penyelidikan. Siapakah pihak ketiga yang selama ini ingin mengacaukan hubungan antara Siaulim dengan Butong, apa yang mereka inginkan dan juga benda apakah yang bernama Leong Ka itu? Wiesin Sian Su bertujuh dengan sute-sutenya turan gunung. Sedang Kau Giokhan sementara akan diawasi dan dididik langsung oleh Teng Sin Sian Su. Dalam sejarah persilatan memang baru pertama kali terjadi di mana tiga dari empat tetua Siaulim Sia yaitu Teng Bun Sian Su, Teng Lang Sian Su dan Teng Lu Sian Su berada di luar kuil. Ditambah lagi dengan tujuh dari murid tingkat kedua Siaulim Sia yang turun gunung. Walaupun bagaimana hebatnya kejadian yang pernah terjadi, belum pernah tokoh-tokoh Siaulim Sia turun gunung demikian banyak jumlahnya. Teng Lang Sian Su berdua Teng Lu Sian Su berhasil tiba di Butong San bersama-sama Soan Lo Chin Jin tanpa mengalami suatu kejadian, kemudian membawa Teng Bun Sian Su pulang ke Siaulim Sia keadaan Teng Bun Sian Su benar-benar mengherankan, karena ia seperti lupa diri dan hanya mengoceh tidak hentinya tentang Leong Ka. Jika diajak bicara, maka selalu dia menfebut-nyebut tentang Leong Ka, tanpa mengucapkan lainnya. Bukan main sedihnya Teng Lu Sian Su, tidak ada jalan lain untuk mereka, hanya mengajak Teng Bun Sian Su pulang ke Siaulim Sia biar Teng Sin Sian Su sebagai Hang Tio nanti menentukan apa sebenarnya yang sudah terjadi pada Teng Bun Sian Su, sedangkan pada diri Teng Bun Sian Su sendiri tidak kelihatan tanda-tanda terluka. Cuma pikirannya yang tidak normal lagi, seperti dikuasai suatu kekuatan yar, tidak tampak, sehingga pendeta suci Siaulim Sia itu selalu menyebut-nyebut perihal Leong Ka. Wiesin Sian Su bertujuh dengan adik-adik seperguruannya justru berlangsung lain, di mana mereka menemukan hal-hal yang mengejutkan dan mengherankan. Peristiwa hebat yang sebelumnya tidak pernah mereka sangka, yang melihatkan mereka pada urusan yang menakjubkan. Sejak turun gunung, Wiesin Sian Su mengajak enam orang sutenya untuk pergi ke arah barat, di mana jika memang Teng Bun Sian Su pergi ke Butong Pei tentu mengambil arah yang sama. Dengan mengambil arah jalan yang pasti ditempuh oleh Teng Bun Sian Su, Wiesin Sian Su berharap bisa bertemu dengan orang-orang yang telah mencelakai Teng Bun Sian Su. Sebulan lebih mereka melakukan perjalanan, tapi selama itu tidak terjadi suatu apapun juga, ketika mereka tiba di Cuyang, mereka tetap belum bertemu sesuatu yang mencurigakan. Wiesin Sian Su mulai tidak sabar, waktu mereka menginap di sebuah kuil, Wiesin Sian Su bilang, Su Heng, apakah cerita yang diutarakan Soan Lo Chin Jin bukan bualan belaka, karangan yang dibuat untuk melepaskan diri dari kesalahan mereka sebab mencelakai Teng Bun Sian Su? Wiesin Sian Su mengjeleng Soan Lo adik Xiong Kye Chin Jin tak mungkin ia berdusta, katanya tegas. Di dalam peristiwa ini pasti terdapat urusan yang rumit. Kita harus menyelidikinya, kini muka Siaw Lim dan Butong seperti digampar berkali-kali. Salah penaham yang ada antara Siaw Lim dengan Butong jika dibiarkan terus niscaya akan bertambah besar dengan akibat yang lebih parah. Bukankah sebelum berangkat Hong Tio sudah berpesan, jika belum berhasil kita harus terus berusaha menyelidik sampai berhasil kalau perlu kita berpencar, untuk menyelidiki di berbagai tempat. Tapi Su Heng, kata Wiesin Sian Su, adik seperguruan ketiga, yang membuatku tidak mengerti apa yang telah terjadi pada diri Teng Bun Sushok. Siapa yang dapat mencelakainya seperti itu? Tanda tanya. Sedangkan kepandaian Teng Bun Sushok sudah mencapai tingkat yang sulit diukur, jika ada pengeroyokan paling tidak Teng Bun Sushok tidak bisa merubuhkan musuhnya, namun ia pun tak bisa dicelakai. Namun sekarang Teng Bun Sushok katanya seperti orang linglung, seperti hilang ingatan dan selalu menyebut-nyebut perihal Liongka. Ya, inilah yang mengherankan, mengangguk Wiesin Sian Su sambil menghela nafas. Sebetulnya apakah Liongka itu? Dekat teki ini yang harus kita pecahkan. Pendeta-pendeta itu duduk terpekur mereka tidak tahu harus mulai dari mana dalam penyelidikan, sebab boleh dibilang tidak ada petunjuk tentang urusan yang harus mereka selidiki ini. Malam Iiu sepi sekali, telah larut. Kuil di mana ketujuh Hoshio Suci Siaulim Sia tinggal adalah sebuah kuil yang sudah tidak terawat, berada di pintu kota sebelah barat, tampak sepi sekali. Rembulan tergantung di langit, dengan cahayanya yang kuning keemas-emasan. Wiesin Sian Su bertujuh dengan sute-sutenya duduk bersemedi. Mereka beristirahat menantikan Fajar untuk melanjutkan perjalanan. Dalam kesunyian malam seperti itu, mendadak telinga ketujuh pendeta suci Siaulim Sia yang sangat tajam mendengar suara langkah kaki yang ringan di luar kuil. Suara langkah itu mendekati ke arah kuil. Wiesin Sian Su membuka matanya, melirik kepada saudara-saudara seperguruannya. Wiesin Sian Su dan yang lainnya pun sudah membuka mata, menunjukkan mereka pun tengah heran mendengar suara langkah kaki yang ringan di luar kuil. Entah siapa yang tengah mendatangi? Ketujuh pendeta suci itu tetap duduk bersemedi, hanya mati mereka memandang ke pintu gerbang kuil tersebut, yang sudah rusak dan tidak tertutup. Suara langkah kaki itu terdengar semakin dekat, bahkan di pintu gerbang kuil muncul sesosok tubuh kecil. Ketujuh pendeta itu menghela nafas lega, karena yang datang tidak lain seorang anak lelaki berusia 12 atau 13 tahun, tubuhnya juga tidak terlalu tinggi. Cahaya bulan menerangi sebagian tempat tersebut, redup sekali, muka anak itu tidak terlihat jelas. Anak lelaki itu tidak melangkah lebih jauh, berdiri di dekat pintu gerbang kuil. Siaulim Chit Sian, Tujuh pendeta suci Siaulim Sia ada pesan untuk kalian. Tiba-tiba anak itu bicara dengan suara parau dan suara itu bukanlah suara anak-anak. Wiesin Sian Sian Su bertujuh kaget, mengapa anak itu mengetahui mereka tujuh pendeta Siaulim Sia. Belum lagi Wiesin Sian Su bertanya, anak itu sudah berkata lagi, dengarkanlah baik-baik, jika memang kalian tidak mau celaka, kembalilah ke Siaulim Sia untuk baik-baik membaca Liam Heng. Wiesin Sian Su tidak bisa menahan sabar, tahu-tahu tubuhnya melesat dalam keadaan duduk menyambar ke arah anak itu. Bocah, siapa kau? Tangan kiri dikibaskan untuk menganca muka anak itu. Tangan kanannya disuseli dengan jari-jari tangan terbuka siap mencengkram, buat mencekik anak itu. Menurut perhitungan anak itu pasti mengelakan mukanya dari sampokan tangan kiri Wiesin Sian Su, dan saat itu tangan kanan Wiesin Sian Su akan berhasil mencengkram pundak si Bocah. Tapi, justru anak itu bukannya mengelak, malah maju selangkah ke depanlah tidak gentar menghadapi kibasan lengan kiri Wiesin Sian Su, bahkan menotok dengan jari telunjuknya ke igasi pendeta. Kaget Wiesin Sian Su, karena yang diincar oleh jari telunjuk anak itu adalah jalan darah Suie Hiat di dekat igat tiga dim dari Taimah Hiat. Kalau jalan darah itu tertotok, Wiesin Sian Su akan rubuh, walaupun tidak sampai menderita luka parah, cukup menjatuhkan nama baiknya. Maka terpaksa Wiesin Sian Su menarik pulang tangan kirinya dan membatalkan cengkeraman tangan kanannya. Di saat itulah dia melihat sinar bulan menerangi muka anak, dia bisa melihat tegas. Muka anak itu. Ternyata muka anak itu seraut muka yang sudah tua sekali, muka seorang laki-laki berusia hampir 50 tahun. Jadi, orang di depannya bukanlah seorang anak kecil, melainkan seorang tua bertubuh cebol pendek. Hem tertawa mengejek si cebol sambil mundur selangkah setelah gagal menotok. Sekali lagi dengarlah baik-baik, jika kalian ingin selamat, kembalilah ke Xiao Lim Siye untuk baik-baik membaca liam heng. Sambil berkata begitu, si cebol memutar tubuhnya, hendak berlalu. Wiesin Sian Su tidak bisa menahan sabar. Tunggu seru pendeta suci ini, tubuhnya melesat ke pintu kuil, dia ingin menghadang si cebol. Tapi si cebol pun mempunyai ginkang yang tinggi, tubuhnya lincah sekali, dalam sekejap metu dia sudah terpisah belasan tombak. Rupanya dia hendak melepaskan diri dari pendekta-pendekta Xiao Lim Siye itu. Wiesin Sian Su dan pendekta-pendekta Xiao Lim Siye lainnya tidak mau membuang waktu, ikut mengejar. Si cebol ini merupakan kunci awal dalam penyelidikan mereka. Kalau sempat terlepas, berarti mereka akan kehilangan jejak penyelidikan yang tengah mereka lakukan. Pasti si cebol memiliki hubungan erat dengan dicelakainya Tengbun Sian Su. Wiesin Sian Su mengempos semangatnya, dia murid kedua Xiao Lim Siye, maka luar biasa ginkangnya. Tubuhnya seringan kapas telah melesat dan mendahului si cebol, menghadang di depan orang itu sambil mengulurkan tangan kanannya untuk memegang tulang pria pe si cebol. Terancam seperti itu memaksa si cebol menahan kakinya. Dia berdiri tegak dengan sikap menantang. Sian Chai, siapakah si echu tanya Wiesin Sian Su sambil mengawasi. Dilihatnya muka si cebol seraut wajah seorang yang sudah berusia 50 tahun lebih, hanya tubuhnya yang pendek seperti bocah berumur 12 atau 13 tahun. Mukanya berpotongan 4 persegi, matanya besar, alisnya tebal hitam, bibirnya kecil agak monyol. Tapi muka itu agak bengis, matanya pun bersinar tajam sekali. Si cebol tersenyum dingin aku bermaksud baik memberitahukan kepada kalian agar kembali ke Siaw Lim si e jika memang kalian tidak mau bercelaka. Ayo buka jalan untukku. On Mi Tohu tunggu dulu si echu jelaskanlah siapa si echu sebenarnya dan mengapa menyuruh kami kembali ke Siaw Lim si e jika tidak mau bercelaka. Kecelakaan apa yang akan kami alami tanya Wiesin Sian Su, yang waktu itu sudah memutuskan walaupun bagaimana tidak akan melepaskan si cebol, karena dialah yang bisa membuka rahasia TKTQ yang selama ini menghantui Siaw Lim maupun Butong. Si cebol dengan berani tertawa terbahak-bahak. Waktu itu enam pendekta suci Siaw Lim si e lainnya sudah tiba dan mengambil posisi mengurung si cebol di tengah-tengah. Berani sekali si cebol mengawasi satu persatu pendekta-pendekta itu. Hem, kau tentu Wiesin kau Wiesie, Wiesai, Wiesli, Wiesun, Wiesie dan kau Wieslang bukan. HMMM, semuanya lengkap, tujuh pendekta sakti Siaw Lim si e. Tapi, biarpun kalian berkumpul semua di sini, jangan harap bisa menahan diriku. Sian Chai, memuji Wiesin Sian Su tenang, dia yakin si cebol bagaimana liahainya pun tidak mungkin bisa lolos dari tangannya dan enam orang sutenya. Seandainya si cebol berkepandaian tinggi luar biasa, tidak mungkin dia bisa melepaskan diri dari ketujuh pendekta sakti itu. Menghadapi seorang pendekta sakti Siaw Lim tingkat ke-2 itu saja sudah sulit, apalagi sekarang berkumpul lengkap di situ ketujuh pendekta sakti tingkat ke-2 tersebut. Marilah kita bicara baik-baik, si Yacu, siapakah si dan nama si Yacu? Aku uh ma, menyahut si cebol dingin. Apakah kalian tidak malu ingin mempergunakan jumlah banyak untuk menghina yang sedikit? Kaget Wiesin Sian Su bertujuh. Walaupun mereka jarang turun gunung, tapi mereka sering juga mendengar perkembangan di dalam dunia persilatan. Mereka pernah mendengar bahwa Uhma adalah salah seorang didengkot iblis yang paling ganas malang melintang di daerah barat, dia disebut Simo. Pada waktu itu justru terdapat empat didengkot iblis, yang masing-masing menguasai daerah barat, timur, selatan dan utara. Keempat didengkot iblis itu disebut Sejmo, Tengmo, Lemmo dan Pakmo. Kepandayan mereka masing-masing istimewa dan selama itu malang melintang merupakan didengkot paling disegani di kalangan hitam pada daerah masing-masing. Sekarang di depan mereka justru muncul semodel dengkot iblis dari barat tentu saja ketujuh pendekta Siaw Lim itu jadi kaget. Melihat ketujuh pendekta Siaw Lim tertegun, Uhma Tau Tau melejit ke samping kanan, ingin melewati samping Wietai Sian Su. Memang Uhma memiliki ginkang yang aneh, tubuhnya seperti belut ingin menyelusup melewati sisi Wietai. Namun Wietai Sian Su pun bukannya pendekta Iemah, matanya awas. Melihat Uhma ingin meloloskan diri, tahu-tahu dia menotok dengan jari telunjuknya pada punggung Uhma memaksa untuk masuk ke dalam kalangan. Tapi Uhma tidak mau mundur, dia benar-benar luar biasa, ketika ujung jari telunjuk Wietai hampir mengenai punggungnya, di saat si pendekta Siaw Lim yakin telunjuknya bisa menotok tepat pada sasarannya kalau Uhma tidak mau mundur ke dalam kalangan, mendadak saja tubuh Uhma seperti tidak bertulang, lunak dan jadi bisa semakin lebih pendek. Cari ukuran tubuh sebenarnya, lemas seperti seekor belut telah merunduk lebih rendah dan tahu-tahu dia telah berada di belakang Wietai Sian Su. Namun di saat itu Uhma juga berseru kaget. Kiranya, biarpun dia bisa memergunakan ilmu yang aneh, yaitu ilmu belut untuk meloloskan diri dari totokan Wietai Sian Su, toh dia sendiri tidak urung kena dikepret oleh hujung jari pendekta Siaw Lim Sia itu. Hal ini disebabkan waktu Wietai Sian Su menyaksikan Uhma ingin meloloskan diri dengan mengkeretkan tubuhnya, seperti belut menyelinap di sisinya tanpa menarik pulang telunjuknya, Wietai Sian Su mengibas. Jari telunjuknya menabas melebih golok. Mengenai pundak Uhma tapi Wietai Sian Su kaget, jari telunjuknya panas dan kesemutan, sebab pundak Uhma keras melebih baja. Uhma, sendiri sampai menjerit. Dalam sedetik itu saja kedua orang ini sudah mengadu kekuatan. Jika orang lain yang lewekangnya tanggung-tanggung kena dikepret oleh hujung jari. Telunjuk Wietai Sian Su, tentu sudah semaput ataupun binasa kalau tidak terluka parah. Kedua orang ini segera tahu bahwa hikang mereka rupanya berimbang, dan kegesitan tampaknya Uhma masih menang dari Wietai Sian Su, karena dia memiliki ginkang istimewa, ilmu belut. Wietai Sian Su hendak melompat kepada Uhma, tapi Wiesin Sian Su menahannya. Uhsie Chu kata Wiesin Sian Su kemudian dengan suara sabar. Jelaskanlah, apa maksudmu dengan perintahkan kami kembali ke Siaw Lim Sie. Wiesin Sian Su menempuh jalan mengalah seperti itu sebab ia tahu Uhma bukan orang sembarangan, di belakang Uhma tentu masih terdapat orang-orang yang belum mereka ketahui. Jika terjadi pertempuran, jelas pendeta-pendeta Sian Wiesin Sian ini pun sulit menggunakan pat kuatin maju serintak bertujuh mengetung Uhma masih kekurangan seorang lagi, untuk mengisi salah satu pintu jaga, hal itu akan membawa akibat tidak baik untuk Siaw Lim Sie, mereka akan ditertawakan oleh orang-orang rimba persilatan, yang dianggap pandai men keroyok. Uhma tertawa, dia berlari sambil teriaknya, terserah kalian mau menuruti nasihatku atau tidak, aku hanya memperingati saja. Sampai bertemu lagi, aku tidak bisa menemani kalian. Pendeta-pendeta suci yang terhormat, suaranya semakin lama jadi semakin samar karena ia semakin jauh. Wiesin Sian Su dan yang lainnya hendak mengejar, tapi Wiesin Sian Su menahannya. Jangan, sute, kata Wiesin. Biarkan dia pergi. Tapi suheng dari mulutnya kita bisa korek keterangan, kata Wiesin Sian Su. Wiesin Sian Su menghela napas sambil menggelengkan kepalanya. Nanti kita bisa bertemu lagi dengannya, kata Wiesin Sian Su, mereka kembali masuk ke dalam kuil. Setelah duduk Wiesin Sian Su bilang, Uhma pasti akan muncul lagi, bukankah dia mengancam kita agar kembali ke Siaulim Sia. Nah, kalau kita tidak menuruti kata-katanya, dia akan muncul lagi. Tentu saja dengan berbagai kera, karenanya kita harus waspada. Wiesin Sian Su dan yang lainnya mengangguk. Mereka bisa diberi pengertian dan tidak memaksa untuk mengejar Uhma, Simo, yang telah muncul dan pergi dengan kera yang luar biasa seperti itu. Sebagai pendeta-pendeta suci yang sudah memiliki latihan lewekang tinggi, Wiesin Sian Su bertujuh tidak tidur. Mereka cukup bersemedi untuk mengatur jalan pernafasan, dan memulihkan kesegaran tubuh. Waktu bersemedi, pikiran Wiesin Sian Su tidak bisa tetap, ia berpikir terus. Dia yakin, jika Uhma tidak mungkin mampu mencelakai Tengbun Sian Su, lalu siapa? Mengapa melakukan tindakan itu, membuat Tengbun Sian Su hilang ingatan? Kera apa yang dipergunakan, sehingga Tengbun Sian Su yang demikian tinggi kepandainya, jadi tidak berdaya? Semakin bulat teka Wiesin Sian Su untuk menyelidiki sebetulnya ada apa di balik teka teki yang selama ini menyelubungi pihak Siaulim Sia dan Butong Pei. Hampir saja Butong Pei bentrok dengan Siaulim Sia, Kalau saja Soan Lo Chin Jin tidak berkunjung ke Siaulim Sia untuk memberikan penjelasan dan mereka menanamkan saling pengertian serta saling kepercayaan satu pihak dengan pihak lainnya. Malam itu lewat tanpa terjadi sesuatu lagi. Wiesin Sian Su bertujuh melanjutkan perjalanan mereka. Lima hari tidak terjadi sesuatu. Uhma tidak pernah muncul lagi. Walaupun demikian, Wiesin Sian Su bertujuh tetap waspada. Sore itu mereka tiba di Hosia, sebuah kota tidak begitu besar. Disinilah ketujuh pendekta Siaulim Sia menghadapi peristiwa yang benar-benar aneh. Ketujuh pendekta Siaulim Sia tengah mencari kuil untuk numpang bermalam, ketika mereka berada di jalan raya seseorang menghampiri mereka. Tai Su, apakah kalian dari Siaulim Sia tanya orang itu? Wiesin Sian Su mengawasi orang itu, seorang laki-laki berpakaian compang-camping, penuh tambalan-tambalan, membawapun liarak di punggungnya usianya mungkin 40 tahun memakai kopiah bulu, potongan mukanya tirus memanjang, matanya bersinar tajam. Benar, menyahuti Wiesin Sian Su, diliputi tanda tanya, karena melihat kera berpakaian orang itu, jelas orang ini bukan pengemis biasa, pasti dia salah seorang dari Kaipang, perkumpulan pengemis. Dari mana si Chu mengetahui kami dari Siaulim Sia? Pengemis yang bajunya penuh dengan tambalan-tambalan itu, tersenyum, melihat dari kera berpakaian Tai Su saja sudah menjelaskan bahwa kalian adalah orang-orang Siaulim. Oya, aku ingin menyampaikan pesan. Jika memang Tai Su bertujuh tidak keberatan, pulanglah ke Siaulim Sia, demi keselamatan Jilwia Tai Su. Muka Wiesin Sian Su berubah, inilah untuk kedua kalinya mereka bertujuh diancam agar pulang. Jika yang sebelumnya adalah didengkot iblis Simo. Sekali ini adalah seorang pengemis Kaipang. Juga, melihat matanya yang bersinar tajam, dia bukanlah pengemis Kaipang sembarangan. Mengapa kami harus pulang ke Siaulim? Tanya Wiesin Sian Su menahan sabar. Pengemis itu menyeringai. Udara sekarang kotor, dunia penuh kuman alangkah baiknya kalau pendekta-pendekta suci seperti Cuiye Tai Su pulang ke Siaulim Si, tenang-tenang membaca Liam Heng. Wiesin Sian Su tidak sabar lagi, belum lagi Wiesin Sian Su menyahuti, dia sudah melangkah maju, menghampiri pengemis itu. Siapakah sebenarnya siapa yang menyuruh kau menemui kami tangan Wiesin Sian Su terjulur dengan disertai hikang yang kuat, dia bermaksud mencengkeram iengan si pengemis. Tapi pengemis itu tertawa sambil menggaruk-garuk pundaknya, yang dimiringkan. Dengan gerak seperti tidak sengaja itu, dia sudah meloloskan cengkeraman tangan Wiesin Sian Su, kemudian melangkah mundur ke belakang dua tindak. Aku hanya menyampaikan pesan saja, harap Cuiye Tai Su tidak galak-galak terhadapku dia bermaksud ingin memutar tubuh untuk pergi. Wiesin Sian Su yang gagal dengan cengkeramannya, sudah menyerang lagi. Sekali ini dia melakukannya dengan ketat sekali, karena dia tidak mau membiarkan si pengemis berlalu. Cuma saja, pengemis itu benar-benar luar biasa, biarpun tenaga dalamnya tidak setinggi Wiesin Su, terlihat dari sikapnya yang tidak berani mengadu kekuatan, tapi tubuhnya seperti keras saja cepatnya bisa menghindarkan dua kali serangan Wiesin Su dan berlari pesat seperti terbang. Wiesin Su masih penasaran, ingin mengejar. Hanya Wiesin Sian Su menahannya. Di tempat itu cukup ramai orang yang berlalu lalang, jika terjadi pertempuran hal itu pun tidak membawa keuntungan untuk pendeta-pendeta Siaw Lim Sia ini. Wiesin Sian Su masih mendongkoi dia penasaran sekali. Kita harus mengompas keterangan dari pengemis itu. Su Heng, kalau tidak, selamanya kita seperti menghadapi musuh dalam kabut mereka bisa mengetahui perihal kita, sedangkan kita gelap tentang mereka kata Wiesin Sian Su. Wiesin Sian Su tidak bilang apa-apa, tapi dia tidak menyetujui pernyataan Wiesin Sian Su. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya menumpang di kubil YYMCA, di dekat pintu kota sebelah selatan. Pengurus kubil itu pendeta-pendeta baik hati, mereka tidak keberatan memberi sebuah ruangan kepada tujuh Hwesyo itu untuk beristirahat. Malam itu sepi sekali dan keadaan di kubil YYMCA Hening. Wiesin Sian Su yakin malam ini pasti datang pengganggu lagi, dan dugaannya tidak meleset, ketujuh pendeta itu tengah berjaga-jaga waspada, waktu sesosok tubuh berkelebat di depan jendela kamar, dalam bentuk bayangan hitam di kertas jendela. Sebagai seorang yang sudah memiliki kikang tinggi, Wiesin Sian Su tidak melompat mengejar, hanya menuding dengan jari telunjuknya, dan ujung jari telunjuknya meluncur keluar tenaga hikang kuat dan tajam, ke arah sosok bayangan di luar jendela. Ih, terdengar sosok tubuh itu berseru kaget, tapi sejenak kemudian diganti Alan tertawanya. Memang tidak percuma nama besar Xiao Lim Si Ye, karena murid-muridnya memiliki kepandayan yang mengagumkan. Wiesin Sian Su bertujuh dengan Wiesin Sian Su dan lain-lainnya telah melompati jendela mengejar sosok bayangan itu. Rupanya orang itu tidak berusaha melarikan diri, dia malah tengah berdiri tegak menantikan ketujuh pendekta Xiao Lim, dia berdiri dengan tubuh tinggi berdiri di bawah sorot sinar rembulan. Hati ketujuh pendekta Xiao Lim tercekat, mereka tertegun sejenak, karena dilihatnya orang di depan mereka mengenakan jubah sebagai Hwesiu. Dan yang lebih mengejutkan ketujuh Hwesiu Xiao Lim Si Ye ini, Hwesiu yang seorang itu tidak lain dari ketua kuil yang sore tadi menyambut kedatangan mereka, yang tampak manis budi dan ramah. Kau Wiesin Sian Su keheranan dan tidak bisa menahan diri. Mengapa, kau bersikap seperti maling? Sabar Citu Wiesu Heng, dengar dulu keterangan Xiao Wacheng. Sebetulnya semua ini demi kebaikan Citu Wiesu Heng, kalau saja Citu Wiesu Heng mau mendengarkan baik-baik nasihat Xiao Wacheng. Nasihat apa? Tanya Wiesi Sian Su tidak sabar. Sebetulnya, Xiao Wacheng ingin menyampaikan pesan agar Citu Wiesu Heng cepat-cepat kembali ke Xiao Lim Si Ye dan baik-baik membaca Liam Keng di sana, Kalau tidak, tentu perjalanan ini bisa membawa bahaya tidak kecil buat Citu Wiesu Heng, perlahan dan sabar Hwesiu itu bicara, tetapi kata-katanya mengandung ancaman terselubung. Wiesin Sian Su bertujuh tertegun, inilah untuk ketiga kalinya mereka diperingati agar pulang ke Xiao Lim Si Ye jika tidak mau bercelaka. Yang pertama oleh dedengkot iblis Simo, kemudian pengemis Kaipang dan sekarang pendeta. Benar-benar aneh luar biasa, Wiesin Sian Su bertujuh sampai saling pandang satu dengan yang lainnya. Sian Chai kata Wiesin Sian Su sambil menenangkan goncangan perasaannya. Suaranya sabar. Kami tengah menjalani perintah Hong Tio untuk menyelidiki suatu persoalan, kau adalah yang ketiga kali menasehati agar kami pulang ke Xiao Lim Si Ye. Maukah kau memberitahukan siapa yang meminta kau menyampaikan hal itu kepada kami? Memang ada yang perintahkan Xiao Cheng menyampaikan hal itu tapi tentu saja Xiao Cheng tidak mungkin menyebutkan namanya pada Citu Ye Su Heng. Jika ingin hidup tentram, kembalilah ke Xiao Lim Si Ye, dunia kini sudah kotor berdebu, penuh dengan kuman-kuman penyakit. Apa manfaatnya Citu Ye Su Heng mengembara mencampuri kekotoran dunia? Omi Tuhut. Omi Tuhut. Bolehkah kami mengetahui gelaran sucimu? Tanya Wiesin Sian Su sambil mengawasi tajam huwasyo di depannya. Dan, dari kulil manakah pintu perguruanmu? Sebetulnya tidak terlalu perlu benar Citu Ye Su Heng mengetahui namaku. Tetapi biarlah, tidak salah juga kalau ku beritahukan. Aku Sikwang bernama Cupu. Apa Wiesin Sian Su bertujuh berseru heran campur kaget, kau, kau Kuang Cupu? Yang biasanya dipanggil sebagai Tong Mo, iblis dari timur? Huwasyo itu tersenyum. Walaupun Siaw Cheng mengenakan jubah kependetaan, tapi Siaw Cheng tidak tahan untuk mengikuti kera hidup Hu Dia, di mana tidak boleh makan makanan berjiwa. Entah berapa kali Siaw Cheng Li dosa melanggar larangan itu sebab makanan daging kurak-kurak dan lidah ayam merupakan makanan kegemaran Siaw Cheng. Sehingga banyak orang yang kemudian memanggilku bukan si pendeta, melainkan si iblis. Karena Siaw Cheng berasal dari timur, mereka memberikan gelaran Tong Mo kepada Siaw Cheng. Tenang sekali sikap Kuang Cupu waktu berkata-kata begitu, seakan-akan tidak ada sesuatu yang luar biasa dalam keterangannya itu. Jadi kau bukan kepala kuil ini? Tanya Wiesin Sian Su. KIAU memang ingin jadi kepala kuil, entah sudah berapa ratus kuil yang bisa kuambil alih pimpinannya, tapi Siaw Cheng tidak memiliki keinginan mempersibuk diri sebagai pemimpin sebuah kuil. Hanya sore tadi Siaw Cheng kebetulan lewat di sini dan beritahukan kepada kepala kuil ini, bahwa untuk beberapa hari kuilnya Siaw Cheng ambil alih. Dia keberatan, maka agar tidak menimbulkan kesulitan Siaw Cheng telah kirim dia ke Gemloong. Tanda seru. Kata-kata tenang dan sabar, apa yang dikatakannya seakan urusan biasa saja. Yang dimaksudkan dia telah mengirim kepala kuil YYM Sia ke Gemloong yaitu telah dibinasakannya, dikirim ke Raja Akhirat. Muka Wiesin Sian Su bertujuh berubah. Mereka tidak aheran melihat kekejaman Tongmu, karena bukankah dia sudah digelari sebagai iblis dari timur? Sepak terjangnya pasti tidak terpuji, walaupun dia mengenakan jubah kependetaan. Jelaskanlah, apa maksudmu dan teman-temanmu yang mengancam kami agar kembali ke Siaw Lim Sia kata Wiesin Sian Su serius, sedangkan Wiesin Sian Su bernam bersiap-siap akan membekuk Tongmu, agar dia tidak sempat melarikan diri untuk korek keterangan dari iblis timur itu. Tongmu tersenyum. Tenang sekali sikapnya. Sebetulnya apa yang kami lakukan ini demi keselamatan Citu Ye agar kalian tidak mengalami bahaya yang tidak nyenyenangkan. Bukankah Sia Mo pernah menemui Citu Ye Su Heng? Demikian juga Pak Mo. Kami sudah bertemu dengan Sia Mo, tapi dia pergi tanpa memberikan penjelasan kepada kami. Menyahuti Wiesin Sian Su berusaha menyabarkan diri. Sedangkan tentang Pak Mo, kami belum pernah bertemu. Tong Mo tertawa keras. Siaw Ceng kira kalian sudah bertemu. Pak Mo selalu mengenakan pakaian penuh tambalan seperti murid Kaipang. Dia juga membawa sebuah cupu arak warna merah tua. Oh, pengemis itu tanya Wiesin Sian Su. Ya, ya kami memang pernah bertemu sedangkan di dalam hatinya Wiesin Sian Su tercekat. Dia heran bukan men, mengapa didengkot-didengkot iblis ini bisa berkumpul di dalam sebuah kota? Mengapa Tongmo, Simo dan Pakmo bisa berada di kota ini dalam waktu bersamaan? Lalu, apakah di waktu mendatang Lemmo pun akan muncul, iblis dari selatan itu? Keempat didengkot iblis itu biasanya saling bertentangan satu dengan yang lainnya Mereka seperti berlomba-lomba untuk menjago sebagai satu-satunya jago yang tiada tanding Bahkan akhirnya karena keempat didengkot iblis itu hampir berimbang tidak ada yang di bawah dan tidak ada yang lebih atas Maka mereka hanya menguasai daerah masing-masing Timur, Barat, Selatan dan Utara itulah sebabnya mereka disebut sebagai Tongmo, Simo, Lemmo dan Pakmo Sejauh itu, dalam rimba persilatan keempatnya merupakan didengkot iblis yang paling ditakuti oleh Orang-orang aliran hitam maupun putih Sekarang mengapa tiga dari empat iblis itu bisa muncul berbareng di sebuah kota Bahkan seperti bekerjasama mengancam ketujuh pendeta Syaulim Sya itu Jika Lemmo muncul, berarti keempat iblis itu bekerjasama Apakah mereka berempat yang selama ini menimbulkan kerusuhan karena mengadu domba butong dengan Syaulim? Tapi, melihat kepandayan mereka, walaupun mereka merupakan didengkot-didengkot iblis di empat wilayah, toh kepandayan mereka belum lagi bisa menyamai ketua-ketua Syaulim maupun butong Karenanya dugaan seperti itu tidak mungkin tepat Wiesin Siansu sendiri jadi heran dan bingung Lalu siapa orang yang berdiri di belakang keempat iblis ini? Melihat keempat iblis yang bisa dikuasai, jelas kepandayan orang itu jauh di atas mereka, merupakan datuk iblis yang tidak terlawan Keempat iblis, Tongmo, Simmo, Lemmo dan Pakmo bukankah termasuk manusia-manusia yang gampang tunduk kepada orang lain, tapi sekarang mereka tampaknya bekerja untuk orang lain Siapa orang di belakang mereka? Tongmo tertawa karenanya Cituye Suheng Kembalilah kalian ke Syaulim Sye, akan sia-sia saja Cituye Suheng mempertaruhkan keselamatan jiwa Cituye ini untuk kebaikan Cituye Wiesin Siansu adalah pendekta saleh yang sanggup menahan emosi Walaupun ia heran, bingung dan penasaran, namun dia bisa membendung perasaannya Baiklah Kuang Sicyu, kalau kau bisa memberitahukan kepada kami apa sebenarnya keinginan kalian, jika memang beralasan, maka kami akan pulang Juga, beritahukanlah kepada kami, kalian bekerja untuk siapa? Tongmo tidak menantikan Wiesin Siansu menyelesaikan perkataannya sudah menggoyang-goyangkan tangannya Hal ini tidak mungkin Tidak mungkin Karena kalau sepatah kata saja ku beritahukan kepada kalian siapa majikan kami, berarti jiwa kami tidak memperoleh pengampunan lagi Waktu bicara begitu, dimukannya tampak kerasa takut Tentu saja ini pun membuat Wiesin Siansu bertujuh kembali ke heranan Sebagai dedengkot iblis di daerah timur, jelas Tongmo merupakan satu-satunya iblis di timur yang paling berkuasa dan tidak pernah takut terhadap jin atau setan Malah dengan tubuh terpotong seribu potong pun dia tidak jari Tapi sekarang mengapa untuk memberitahukan nama orang kepada siapa dia bekerja, tampaknya dia demikian ketakutan Begitu hebatkah orang tersebut? Kami hanya bermaksud baik, kata Tongmo waktu ketujuh pendepak itu tengah tertegun berdiam diri Jika memang Citu Yesu Heng mau mendengarkan nasihatku, tentu Citu Yesu Heng akan selama tidak kurang suatu apapun juga Pulanglah ke Siau Lim Sie Kalau kami menolak nasihatmu tanya Wiesin Siansu tidak sabar, kemendongkolannya sudah meluap sampai ke lehernya Tongmo tertawa, sikapnya tenang sekali, seakan tidak memandang sebelah matuk kepada ketujuh wasiyo Siau Lim Sie itu Murid-murid Siau Lim Sie hebat-hebat terlebih lagi tetua-tetuanya seperti kalian, ilmu Citu Yesu Heng memang lihai Tapi apakah Citu Yesu Heng memiliki ilmu melampaui tengbun Siansu kukira itu saja merupakan contoh bagi kalian, agar dapat berpikir dua kali Wiesin Siansu dan Wiesin Siansu tidak bisa menahan diri lagi, dengan disertai Wiesin Siansu, ketiga pendekta itu melompat ke dekat Tongmo Tiga tangan pendekta meluncur menghantam Tongmo Kalau begitu susu kami dianiaya oleh kau dan teman-temanmu teriak pendekta-peudekta itu hampir berbareng Tongmo tidak berkisar dan tempatnya tenang dia mengangkat tangan kanannya, ditekup ke depan Dia menangkis pukulan Wiesin Siansu dengan kekerasan, sedangkan pukulan Wiesin Siansu dihindarkan dengan memiringkan kepalanya Pukulan Wiesin Siansu diterima oleh kaki kanannya yang terangkat ke atas Bes, bes, pukulan Wiesin Siansu maupun Wiesin Siansu yang mengenai tangan dan kaki Tongmo seperti mengenai tumpukan kapas Tidak memberikan hasil apa-apa Kedua pendekta itu kaget, mereka menarik pulang tenaga pukulan, tapi terlambat Waktu segera muncul tenaga menolak dari tangan dan kaki Tongmo Cepat-cepat Wiesin Siansu mengempos semangatnya, mengerahkan enam bagian tenaga dalamnya Tubuh ketiga orang itu tergetar, kemudian disusul oleh Tongmo yang melompat dua tombak lebih, memutar tubuhnya untuk angkat kaki Rupanya, Tongmo tadi menguji kekuatan tenaga kedua Ho Sio itu, dan dia kaget Nama besar Sio Lim Sio memang tidak kosong Jika orang biasa yang menerima tenaga tolakan Tongmo, tentu tulang-tulang sekujur tubuhnya akan hancur berantakan Tetapi kedua pendekta itu cuma tergetar saja tubuhnya Tongmo pun tidak luput dari getaran yang keras, sampai tangannya nyari kesemutan Itulah sebabnya dia melompat mundur bermaksud angkat kaki Mau kemana kau Wiesin Siansu melompat hendak mengejar Tongmo melontarkan sesuatu, meledak di tanah dan segumpalan asap menyebar di sekitar tempat itu Wiesin Siansu menahan langkah kakinya, khawatir kalau asap itu beracun Dari balik gumpalan asap itu terdengar suara Tongmo Janganlah berkepala batu, turutilah nasihat baik Sio Cheng Pulanglah ke Sio Lim Sie Suaranya semakin samar, ketika asap itu menipis, sudah tidak kelihatan bayangan Tongmo Wiesin Siansu menghela nafas Sute, tampaknya kita menghadapi urusan yang tidak enteng Katanya sambil mengenakan alis, mukanya muram Melihat demikian, kemungkinan akan muncul urusan-urusan yang lebih mengkhawatirkan Karena di belakang keempat didengkot iblis itu pasti terdapat orang yang jauh lebih liahai Yang mengherankan, mengapa keempat didengkot iblis itu bisa diperalat oleh orang itu Hanya tinggal lemmo yang belum muncul Lemmo akan segera memperlihatkan diri pada kalian Tiba-tiba terdengar suara seseorang memotong perkataan Wiesin Siansu Membuai ketujuh pendeta itu menoleh ke arah datangnya suara tersebut Tampak seorang gadis berusia antara 18-20 tahun Tengah duduk di dahan pohon sambil tersenyum-senyum Rambutnya dikuncir dua, mukanya berpotongan seperti buah to Memerah cantik sekali Bajunya singset, sebagaimana baju yang biasa dikenakan wanita-wanita pengembara Hanya ditambah oleh jaket kulit berbulu tebal Tenang sekali sikapnya Siapa Nona? Tanya Wiesin Siansu setelah berkurang rasa herannya Maukah Nona memberikan penjelasan kepada kami? Gadis itu tertawa hihihi merdu sekali kemudian melompat turun Kalian pendeta-pendeta Siaw Lim Sia biasanya tidak pernah usil terhadap urusan orang lain Tapi sekarang mengapa justru ingin melibatkan diri persoalan Kang Ngo Merdu suara si gadis? Ia pun bicara wajar, tidak takut-takut, sangat tenang sikapnya Wiesin Siansu tersenyum Nona, memang sebetulnya kami tidak mau mencampuri urusan di luar kuil kami Tapi ini merupakan keadaan yang memaksa kami untuk mencampurinya Kami terdesak sekali, di mana ada orang-orang tidak bertanggung jawab ingin merusak nama baik Siaw Lim dengan butong Oya si gadis membuka matanya lebar-lebar Benarkah itu? Wiesin Siansu mengangguk Loceng tidak akan bicara dari hal yang tidak benar, sahutnya Siapakah nama Nona? Si gadis tertawa lagi, sikapnya lincah seperti tadi Aku, Tai Su boleh memanggilku dengan Siaw Hoa Tanda seru Siaw Hoa tanya Wiesin Siansu Kalau loceng boleh tahu siapakah guru Nona? Siaw Hoa, si bunga kecil, tertawa lagi suaranya tetap merdu Guruku tidak pernah mau disebut-sebut namanya Beliau pun tidak termasuk orang yang gemar menyombongkan diri Karenanya jarang sekali mau memperkenalkan diri ke paca orang-orang lain Sebab itu, aku pun tidak mau begitu saja beritahukan nama guruku Nanti bisa kau tanyakan langsung padanya Siaw Hoa tertawa lagi Polos sekali sikapnya Menghadapi kelakuan si gadis yang lincah dan tidak pernah mau memberikan keterangan yang dikehendaki Wiesin Siansu habis sabar Apakah Nona mempunyai hubungan dengan Simo, Tongmo dan Pakmo tanyanya Apakah Nona pun bekerja sama dengan mereka? Simo, Tongmo, Pakmo iblis dari timur, barat dan utara tanya si gadis Aku tidak kenal dengan mereka Siapa mereka? Mengapa bergelar seram-seram seperti itu? Benarkah Nona tidak kenal dengan mereka menegasi Wiesin Siansu? Apakah kau anggap aku berdusta balik tanya si gadis sambil buka matanya lebar-lebar mengawasi si pendeta? Wiesin Siansu merangkapkan kedua tangannya Siancai, Siancai, mana berani loceng mempunyai dugaan buruk pada Nona? Tetapi bisa Nona memberikan keterangan kepada loceng Apa maksud kedatangan Nona menemui kami? Aku tidak mencari kalian dan tidak bermaksud menemui kalian menyahuti si gadis sambil tertawa geli Bukankah kalian yang datang kemari di saat aku tengah main-main dan duduk senang-senang di atas dahan pohon? Ah, Taesu ternyata seorang pendeta yang suka berbohong juga Sudah jelas Taesu sekalian yang datang kemari, tapi diputar balik aku yang seakan-akan datang mencari kalian Pipi Wiesin Siansu berubah merah, dia kaget juga dibaliki seperti itu oleh si gadis Tetapi dia tidak marah, dia malah merasa geli Apa yang dikatakan si gadis memang tidak salah, mereka justru yang datang ke situ sedangkan si gadis memang sudah berada di atas dahan pohon Ya, ya, Nona yang benar, kata Wiesin Siansu segera Apa yang sedang Nona lakukan di sini? Noloh, kembali Taesu jadi pendeta yang paling usil di dunia Aku mau melakukan apa di tempat ini apa urusannya dengan Taesu? Apakah setiap perbuatanku harus dilaporkan kepada Taesu? Benar-benar nakal gadis manis ini, ia pun pandai sekali bicara Wiesin Siansu menyukai gadis ini, yang tampaknya sangat cerdik dan tidak marah oleh kata-katanya yang nakal itu Sambil tersenyum dia bilang, Sudahlah Nona, jangan mempermainkan kami Kami sedang mencari seseorang, dia mempunyai arti yang sangat penting untuk ketenangan dalam Kangou Maukah Nona memberitahukan sesuatu yang Nona ketahui? Siaw Hoa tertawa tentu, justru aku ingin memberitahukan sesuatu kepada Taesu Oh oh oh, kami berterima kasih sekali kepada Nona, jika Nona mau memberitahukan kepada kami siapa keterangan, kata Wiesin Siansu sambil menjura rangkapkan tangannya memberi hormat kepada si gadis Siaw Hoa cepat lompat menghindar ke samping Tidak berani aku menerima hormat Taesu Cukup Taesu sekalian mendengarkan baik-baik, kata si gadis Aku kemarin menerima pesan dari seseorang, agar menyampaikan pesan itu kepada tujuh orang pendekta Siaw Lemsie Tentu yang dimaksud Taesu bertujuh, karena Taesu berjumlah Tujuh, juga merupakan pendekta-pendekta Siaw Lemsie Ya, katakanlah Nona, apa pesan untuk kami itu tanya Wiesin Siansu tidak sabar Orang itu berpesan, agar Taesu bertujuh kembali saja ke Siaw Lemsie Belum lagi Siaw Hoa menyelesaikan perkataannya Wiesin Siansu tidak sabar dengan mendongkau sudah memotong Untuk baik-baik membaca Liam Keng Karena jika meneruskan perjalanan kami, akan ada bahaya Bukankah begitu pesanannya? Si gadis tertawa Matanya dibuka lebar-lebar Oha, Taesu itu rupanya pandai meramal Mengapa Taesu mengetahui bunyi pesan itu? Jadi benar pesan itu berbunyi seperti itu tanya Wiesin Siansu menegas Sembilan bagian memang benar, tapi ada satu bagian yang salah menyahuti si gadis Apa yang satu bagian itu tanya Wiesin Siansu tidak sabar Wiesin Siansu memberi isyarat kepada Wiesin Siansu agar dapat menguasai diri Dia kemudian memandang si gadis Coba Nona beritahukan kepada kami Apa yang satu bagian dari pesan itu yang belum kami ketahui? Si gadis manis tertawa lagi sambil menunjuk Wiesin Siansu Taesu yang satu itu galak benar Matanya merah dan bengis Aku jadi takut, katanya Dan mukanya memperlihatkan mimik seperti ketakutan Sehingga lagaknya jadi lucu sekai Mendengkau Wiesin Siansu Tapi Wiesin Siansu telah memberi isyarat padanya agar bisa menguasai diri Metu dia berdiam diri, cuma mengawasi si gadis dengan metu yang tajam Wiesin Siansu tersenyum Sian Chai Sian Chai, Nona tidak perlu khawatir Kami pendekta-pendekta baik yang tidak akan melakukan sesuatu perbuatan tercelah Silahkan Nona memberitahukan bunyi pesan itu selengkapnya Maafkan sute loceng tadi telah memotong cerita Nona Kalian pendekta-pendekta yang tidak pernah melakukan perbuatan tercelah? Oh oh oh, tai su aku ingin tanya Kalau seorang pendekta mengawasi mendelik kepada seorang gadis yang ketakutan Apakah ini perbuatan baik dan terpuji? Merah muka Wetai Siansu Tapi kemendongkolannya semakin menjadi Dia mendelu, mendongkol tanpa bisa melampiaskan Kemendongkolannya dan cuma melengos ke arah lain Wiesin Siansu tertawa Nona jangan keliru Tadi sute loceng hanya terkejut ia tidak bermaksud mendeliki Nona Kebetulan memang matanya agak besar Kata pendekta tua tersebut Silahkan Nona memberitahukan pesan Nona yang satu bagian itu Bukan pesanku, tapi pesan orang lain yang dititipkan padaku Menyahuti Xiao Hoa, tetap masih ingin menggoda Wiesin Siansu hanya mengangguk saja dan merangkapkan kedua tangannya Sikapnya bersungguh-sungguh Pendeta alim ini tampak angker Matanya yang jernih bersinar berwibawa Sehingga Xiao Hoa melihat itu terkejut dan menunduk Dia tidak berani main-main lagi Sampai jumpa di video selanjutnya